PSG akan lepas Mbappé ke penawar tertinggi, sementara itu Paul Pogba jadi buruan terbaru klub aras Saudi. Simak selengkapnya di cerita bola update. Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di cerita bola. AC Milan dan Chelsea sepakati transfer Christian Pulisic. Raksasa seri A, AC Milan sekali lagi bakal menggait pemain Chelsea pada jendela transfer musim panas 2023-2024 ini. Setelah Ruben love to check, kini Milan selangka lagi bakal mendatangkan Christian Pulisic. Fabrizio Romano menyebut bahwa Milan dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan. Chelsea akhirnya menerima tawaran terakhir Milan senilai 22 juta euro. Pulisic pun akan segera berseragam Milan dalam beberapa hari ke depan. William Saliba tekan kontrak jangka panjang di Arsenal. Beberapa bulan terakhir banyak berida rumor terkait masa depan William Saliba. Hal ini disebabkan kontrak sang baik di Arsenal akan berakhir di tahun 2024 mendatang. Namun, semua spekulasi tersebut resmi berakhir. Melalui laman resmi mereka, Arsenal mengumumkan bahwa Saliba akan melanjutkan karirnya di London Utara. Sampai dikonfirmasi menaikkan kontrak jangka panjang. Ia akan membela The Gunners hingga tahun 2027 mendatang. Jordi Alba selangka lagi susul Lionel Messi ke Inter Miami. Lionel Messi disebut bukan satu-satunya bintang yang merapat ke Inter Miami. Klub milik David Beckham itu berencana untuk merekrut beberapa pemain top lagi. The Atletic mengklaim bahwa Jordi Alba bakal segera berigabung. Menurut laporan yang beredar, sang baik sebenarnya mendapatkan banyak tawaran di musim panas ini. Namun, Alba dilaporkan menolak itu semua tawaran tersebut, demi bisa bermain kembali bersama Messi di Inter Miami. Paul Pogba jadi buruan terbaru klub Arab Saudi. Arab Saudi belum berhenti memburu bintang di Eropa. Kelandang Juventus, Paul Pogba jadi nama terbaru yang sedang diincar. Menurut Gazeta Delosport, agen Pogba, Rafaela Pimenta, kabarnya sudah terbang ke Turin. Ia bakal membahas masa depan kliennya bersama Juventus. Juventus sendiri kabarnya tengah mempertimbangkan mencari gelandang lain. Nama yang santar digaitkan untuk menggantikan Paul Pogba adalah Sergei Milenkovic Savi. PSG akan lepas Mbappe ke penawar tertinggi. Kilihan Mbappe diduga tengah merancang strategi agar bisa pergi secara gratis dari PSG pada tahun depan. Namun pihak klub bertekad melepas pemain 24 tahun itu secepatnya ke klub manapun yang jadi menawar tertinggi. Skisport melaporkan tengah waktu untuk Mbappe mengambil keputusan adalah akhir Juli. Jika Mbappe tak mau bertahan di Paris, maka PSG akan menjualnya ke klub yang berani membayar paling mahal untuk sang pemain. Arja Guller resmi diperkenalkan jadi pemain baru Real Madrid. Arja Guller sudah tiba di Madrid sebagai anggota baru pada Jumat waktu setempat. Pemain asal Turki itu langsung menjalani tes medis. Setelahnya Arja Guller kemudian langsung dipamerkan sebagai pemain baru Real Madrid. Pemain berusia 18 tahun itu diperkenalkan langsung oleh Presiden Florentino Perez. Arja Guller kabarnya menolak Barcelona untuk memilih Real Madrid. Sang gelandang ditebus dengan total nilai transfer mencapai 30 juta euro. Arja Guller pun resmi menjadi rekrutan keempat Real Madrid di musim panas ini. Dinjar Chelsea, Paulo Dybala ingin perpanjang kontrak di AS Roma. Performa mengesankan yang ditampilkan Paulo Dybala kabarnya membuat Chelsea ke pencut. Tim pesutan Mauricio Pochettino itu disebut telah menghubungi agennya baru-baru ini untuk mulai menjajaki kemungkinan transfernya. Akan tetapi berdasarkan laporan Football Italia, Dybala ingin tetap bertahan di AS Roma. Agennya dikabarkan tengah berada di Roma untuk bertemu dengan direktur olahraga klub guna membahas kontrak anyar sang pemain. Piaget resmi datangkan Manuel Ugarte dari Sporting Lisbon. Piaget tidak membutuhkan waktu lama untuk bergerak dan memperkuat skuad mereka. Sebelumnya, juara bertahan Liga Prancis itu sudah mendatangkan Milan Skriniar dan Marco Asensio dengan status bebas transfer. Terbaru, Piaget telah meresmikan gelandang muda dari Sporting Lisbon bersama Manuel Ugarte. Ugarte menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun sampai Juni 2018. Kaya transfer sang gelandang dikabarkan mencapai 60 juta euro. Magister United selangkah lagi rekrut Andre Onana. Magister United akhirnya mendapat kabar baik terkait transfer Andre Onana di musim panas ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Magister United telah mencapai kesepakatan pribadi dengan keeper asal Cameroon tersebut. Dalam kesepakatan pribadinya dengan Magister United, Onana akan mendapatkan kontrak berdurasi 5 tahun. Sang keeper kini tinggal menunggu proses negosiasi dan tawaran terakhir Magister United untuk Inter Milan. Chelsea Batal Rekrut Moise C.C.D. Rumor ketertarikan Chelsea kepada Moise C.C.D. dikabarkan memasuki babak baru. The Guardian mengklaim bahwa transfer C.C.D. ke Chelsea terancam batal. Pasalnya The Blues okah membayar harga tinggi yang ditetapkan breakdown. Menurut laporan itu, breakdown baru-baru ini memutuskan menaikkan harga jual Moise C.C.D. Awalnya, sang gelandang dibanderol di angka 80 juta pound sterling. Namun kini mereka meminta 100 juta pound sterling untuk sang gelandang. Victor Ossiman ingin take-in kontrak baru di Napoli Kontrak Victor Ossiman di Napoli sedianya baru akan habis di 2025. Namun di perusahaan transfer musim panas ini, pemain berusia 24 tahun itu jadi buruan. Magister United, Bayern München, sampai Real Madrid dilaporkan menginginkannya. Akan tetapi, Ossiman justru menyatakan kesetiaannya kepada Napoli. Dilansir oleh Mirror, Ossiman siap memperbarui kontraknya bersama klub. Dalam kontrak tersebut, kabarnya terdapat klausur pelepasan senilai 200 juta euro. Di lepas München, agen tawarkan Ryan Grafenberg ke AC Milan. Bayer München sebelumnya mengatakan kepada agen Ryan Grafenberg jika ia tidak akan dijual. Namun itu terjadi sebelum Hasan Salihamizik dipecat sebagai direktur olahraga. Sekarang semua rencana München telah berubah. Dilansir oleh Bill, pihak klub telah menyizinkan Ryan Grafenberg untuk pergi di musim panas ini. Kini agen sang pemain telah menawarkan kliennya ke beberapa tim, di mana AC Milan termasuk dalam target untuk Ryan Grafenberg. Mason Greenwood segera gabung Atalanta Mason Greenwood diklaim akan meninggalkan Manchester United. Setan Merah berencana meminjamkannya ke klub lain agar bisa kembali ke performa terbaiknya. Manchester Evening News mengklaim bahwa Atalanta memimpin perburuan Greenwood. Manchester United sendiri siap mendukung Greenwood untuk pindah ke Atalanta. Namun mereka berharap dengan meminjamkan Greenwood, Atalanta bisa menurunkan mahar transfer Rasmus Wajulun di perusahaan transfer musim panas ini. Manchester City terus berusaha datangkan Jusko Givardiel. Jusko Givardiel menjadi salah satu sosok utama yang diincar Manchester City untuk memperkuat lini belakang mereka. Dilansir oleh 90 Minutes, The Citizens terus menjalani negosiasi dengan RB Leipzig untuk mendatangkan Givardiel. RB Leipzig sendiri sudah menyatakan bahwa City perlu mengeluarkan biaya mendekati 100 juta euro untuk mendatangkan sang back. Apabila transfer ini terwujud, pemain asal Kroasa itu akan menjadi back tengah termahal di dunia. The Citizens pun optimis transfer ini segera selesai sebelum mereka menjalani tur pramusi. Cari pengganti Andre Onana, Inter Milan lirik keeper Bayern Muggen Inter Milan mulai mempersiapkan diri untuk mencari pengganti Andre Onana. Seperti diketahui, Onana terus dikaitkan dengan MU sepanjang bursa transfer kali ini. Kini Inter Milan bergerak cepat mencari pengganti sang keeper. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, Inter Milan sedang melirik keeper Bayern Muggen, Jan Sommer. Sebagai pengganti dari Andre Onana, keeper tim Naswis itu dianggap memiliki kemampuan yang dibutuhkan Inter Milan. Temas Partei tak tertarik pindah ke Liga Arab Saudi Temas Partei dikabarkan masuk dalam radar transfer klub-klub Arab Saudi. Namun pemain bursa 30 tahun itu tidak tertarik pindah ke sana. Dia memilih pindah ke Juventus seandainya harus meninggalkan Arsenal di musim panas ini. Juventus sendiri kabarnya bersedia mendatangkan sang gelandang keturin, namun mereka harus menjual beberapa pemain terlebih dahulu sebelum merekrutnya. Juventus kini sedang berusaha menjual Denis Zakaria serta Western Mekening. Inter Milan resmi permanenkan status Francesco Acerbi. Francesco Acerbi bergabung dengan Nerazzurri pada musim panas lalu dengan status pinjaman dari Lazio. Inter Milan memiliki opsi untuk mempertahankan sang pemain secara permanen, dan mereka memutuskan menggunakan opsi tersebut. Melalui situs resmi klub, Inter Milan secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mempermanenkan Francesco Acerbi. Pemain bursa 35 tahun itu mendapatkan status permanen setelah menjalani musim pertama yang mengesankan. Majestru United akan jual 4 pemain dalam 2 minggu ke depan. Majestru United berniat melanjutkan proyek perombakan squad pada bursa transfer musim panas 2023. Tak hanya membeli pemain, Majestru United juga akan menjual beberapa pemainnya yang minim kontribusi pada musim kemarin. Degitip dari gol, ada 4 pemain yang akan dilego MU dalam 2 minggu ke depan. Keempat pemain tersebut adalah Jadon Sancho, Fred, Scott McTominay, dan Harry Maguire. Hal ini dilakukan demi menambah dana transfer klub di musim panas. Manuel Nuyer absen dari tur Bayern München di Asia. Manuel Nuyer masih belum pulih dari cedera patah kaki yang ia alami sejak 2022 akibat kecelakaan saat bermain Sky. Kini dilansir oleh Sky Germany, kondisi Nuyer membuatnya belum bisa mengikuti pelatihan tim pada minggu depan. Pasalnya, Sancho masih membutuhkan waktu lebih lama untuk menyembuhkan cederanya. Alhasil, kipar bursa 37 tahun itu juga diprediksi tidak akan menjadi bagian dari squad Bayern München yang menjalani tur perah musim ke Asia. Jurian Timur segera disahkan jadi pemain Arsenal. Arsenal dilaporkan sudah mengunci transfer Jurian Timur dari Ajax Amsterdam. Fabrizio Romano melaporkan bahwa transfer Timur ke Arsenal sudah hampir selesai. The Gunners diakini akan segera mengumumkan transfer Sankbeck. Menurut laporan Romano, Timur sudah berada di London sejak hari Jumat kemarin. Yang dijadwalkan menjalani tes medis di squad Arsenal, proses tes medis itu pun berjalan dengan lancar, sehingga Timur segera diperkenalkan.